Sebelum gue masukin di videonya, gue merekomendasi salah satu website ke kalian. Websitenya itu ada di deskripsi, silahkan kalian klik. Kalian mau nyari info apa nih? Kalian tinggal scroll aja, banyak kok infonya. Halo semuanya, balik lagi bersama gue di game Free Fire Battlegrounds. Nah cuy, pada video kali ini, gue bakal membahas bocoran Next Elite Pass Season 30 dan juga bocoran Next Elite Pass Season 31. Lebih tepatnya, Elite Pass ini bakalan keluar di bulan November dan juga di bulan Desember. Masih lama cuy, 2 bulan lagi. Elite Pass Season 29 aja belum keluar. Dan buat kalian yang belum tau bocoran Next Elite Pass Season 29, silahkan kalian klik link di atas. Di video gue sebelumnya, gue sudah membahas bocoran Next Elite Pass Season 29. Nah, sebelum gue masukin di videonya, buat kalian yang baru tau channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Karena, satu subscribe dari kalian tuh sangat berarti untuk membawa channel ini ke depannya seperti apa. Dan terima kasih yang udah subscribe, udah support gue selama ini. Berkat kalian nih, channel gue berkembang. Alhamdulillah, ayo cuy, ajak teman-teman kalian nonton channel ini. Semoga channel ini ke depannya semakin bermanfaat. Amin. Oke, sebelum gue membahas bocoran hadiah Next Elite Pass, disini gue mau kasih tau ke kalian, kalau pre-order Next Elite Pass Season 30 atau Season 31 itu belum diketahui. Nanti deh, kalau misalkan ada info lagi mengenai pre-order, bakal gue share ke kalian. Dan disini gue bakal kasih tau ke kalian, trailer dari Next Elite Pass Season 30. Kalian bisa lihat video berikut. Wow, gue salpok sama yang di belakang. Mobil berwarna kuning. Lah, 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 lah. Penontonnya leper kaleng minuman, cuy. Ayo, keplak bang. Uduh, uduh. Sakit tuh. Widih. Asli sih. Trailera keren banget. Menurut gue. Coba. Wih. Kalau nggak salah, bundle ini tuh bundle tema hip-hop ya. Kalau menurut kalian, tema apa cuy? Coba, komen di bawah. Oke, sekarang gue bakal membahas hadiah Next Elite Pass Season 30. Di 0 badges, kita bisa mendapatkan baju gratis. Tapi sayangnya baju ini tertutup armor. Di 10 badges, kita bisa mendapatkan skin baseball atau skin bat. Dan di 15 badges, kita bisa mendapatkan skin monster truck atau mobil monster. Wow. Skin mobil monster ini lebih keren daripada skin mobil monster yang warna hitam. Kalau yang warna hitam tuh terlalu, apa ya, terlalu mati warnanya. Lalu di 25 badges ini, kita bisa mendapatkan loot box. Tapi loot box itu berisikan token. Dan untuk token ini, gue kurang tahu fungsinya itu untuk apa. Kalau misalkan gue perhatikan box tersebut, kita itu mengumpulkan token untuk mendapatkan gunskin gratis. Itu kemungkinan ya, masih pendapat gue loh. Lalu di 25 badges, kita bisa mendapatkan banner. Dan di 40 badges, kita bisa mendapatkan avatar dan juga baju gratis. Dan untuk di 45 badges, kita bisa mendapatkan kotak lagi cuy. Dan di 50 badges, disini ada bundle ceweknya. Wow. Ini adalah bundlenya nih. Ini adalah celananya, sepatunya, dan juga bagian atas rambutnya. Kalau menurut gue, bundle cewek ini keren cuy. Simple dan juga elegan. Lalu di 80 badges, kita bisa mendapatkan skin treatment gun atau skin piu-piu. Lumayan juga ya. Dan di 100 badges, kita bisa mendapatkan skin support. Skin support ini berbentuk gitar. Waduh, asli sih. Keren banget cuy, skin support-nya. Lalu di 125 badges, kita bisa mendapatkan skin bomb. Untuk skin bomb ini, gue kurang tahu efeknya itu bagus atau enggak. Yang jelas, skin bomb ini lumayan keren. Beda bentukannya cuy. Dan untuk di 150 badges, disini ada loot box. Waduh, efek loot box-nya keren ya. Ini kalau enggak salah, tema Elite Pass Season 30 adalah hip-hop deh. Kalau enggak salah ya. Dan di 200 badges, kita bisa mendapatkan skin task gratis atau skin task Elite Pass. Ini adalah bentukan skin task gratisannya. Desainnya itu keren cuy. Hip-hop. Dan ini untuk task Elite Pass-nya. Waduh, ada efeknya juga. Ih, keren banget sih. Ini gue enggak tahu bentukan tasnya itu besar atau kecil. Intinya lumayan untuk koleksi. Dan desainnya itu sangat keren. Menurut gue ya. Lalu hadiah terakhir, di 225 badges, ada bandel cowok. Untuk bandel cowok ini sangat keren dan juga elegan. Coba deh, kalian perhatikan bagian kaca matanya. Itu bisa ngedip seperti mata. Keren ya. Nah, ini dia bentukan belakang dari bandelnya. Hip-hop. Waduh. Keren sih. Ini untuk bagian celananya. Ini untuk sepatunya. Dan ini untuk kaca matanya nih. Yang bisa kedap-kedip seperti mata. Dan ini bagian kepalanya. Topi di kebelakangin dan rambutnya gimbal. Coba kalian perhatikan hadiah di 250 badges. Box-nya ini ada hadiah terbaru loh. Ada hadiah bagian rambut yang versi cowok. Dan juga bagian rambut yang versi cewek. Tapi berbeda warna. Nah, itu tadi full bocoran hadiah Next Elite Pass Season 30. Sekarang gue bakal membahas full hadiah Next Elite Pass Season 31. Tapi sebelum membahas hadiahnya. Di sini gue mau menunjukkan trailernya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat video berikut. Waduh, asli sih. Tailernya itu sangat keren cuy. Ini kalau nggak salah tema Jepang ya? Kalau misalkan omongan gue ada yang salah. Tolong di koreksi ya. Dan menurut kalian tema Elite Pass ini tuh tema apa cuy? Coba komen di bawah ya. Oke, sekarang gue bakal membahas hadiah Next Elite Pass Season 31. Di 0 Bad Girls seperti biasa. Kita bisa mendapatkan baju gratis. Dan di 10 Bad Girls kita bisa mendapatkan skin parang. Untuk skin parang ini desainnya itu kurang jelas. Lalu di 15 Bad Girls kita bisa mendapatkan skin mobil jeep. Tapi skin mobil jeep ini berbeda dengan skin mobil jeep sebelumnya ya. Lalu di 50 Bad Girls ada bundle cewek. Nah, ini dia bentukkan bundle ceweknya. Menurut gue sih keren. Suka gue di bagian kepalanya ada topeng gitu. Lalu di 80 Bad Girls kita bisa mendapatkan skin senjata. Ini skin senjata M249. Dan di 100 Bad Girls kita bisa mendapatkan skin tas. Asli sih, skin tas ini serem banget. Dan fix skin tas ini bakalan gede ketika dipakai. Wow. Desainnya itu keren banget cuy. Lalu di 125 Bad Girls kita bisa mendapatkan emot gratis. Ini emot baru keluar loh. Nah, ini emot yang mengucapkan terima kasih. Dan ini adalah fragment dari karakter terbaru yang bernama Kashmir atau KSHMR. KSHMR ini adalah seorang DJ. Wah, kalian penasaran kan dengan skillnya itu apa? Nanti cuy. Kalau misalkan gue dapet bocorannya, gue bakal share ke kalian. Dan untuk di 150 Bad Girls kita bisa mendapatkan skin softboard. Skin softboard ini menurut gue keren sih. Dan juga skin softboard ini serem. Lalu di 200 Bad Girls kita bisa mendapatkan skin parasut gratis. Dan juga skin loot box. Nah, ini dia bentukkan skin loot boxnya. Keren. Serem. The best deh pokoknya. Dan yang terakhir. Di 225 Bad Girls kita bisa mendapatkan bundle yang cowok. Ini bundle yang cowok keren juga cuy. Kalau Elite Fast itu pasti keren-keren. Tuh, ada efeknya lagi. Nah, ini dia bentukkan bundle-nya. Ini untuk celananya. Ini untuk sepatunya. Dan ini untuk maskernya. Maskernya itu kocak sih. Dan ini untuk kepalanya. Dan di 250 Bad Girls kita bisa mendapatkan box. Dan box ini berisikan hadiah terbaru. Yaitu kepala dari bandelang cowok. Dan juga kepala dari bandelang cewek. Ini untuk kepala bandelang cewek. Serem juga cuy. Oke cuy. Gue rasa cukup. Untuk video kali ini. Segitu dulu aja. Videonya. Itu tadi adalah bocoran Next Elite Fast Season 30. Dan juga bocoran Next Elite Fast Season 31. Untuk info hadiah pre-ordernya. Nanti menyusul cuy. Oke, jika kalian suka jangan lupa like. Dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Tunggu aja next konten berikutnya. Bye. Bye.